Kasus kebakaran lahan yang ditangani saat gas penegakan hukum terus bertambah. Sejak awal tahun 2021, 10 kasus ditangani jajaran Polda Riau, di mana 9 kasus proses penyidikan dan 1 kasus sudah tahap 1. Polda Riau melakukan upaya tegas terhadap tindakan pembakaran lahan dan hutan yang terjadi pada tahun 2021. Sebagai satgas penegakan hukum, 10 perkara di proses hukum yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 3 kasus, Dumai 2 kasus, Indra Gihilir 2 kasus, serta di Pelalawan, Kampar, dan Meranti masing-masing 1 kasus. Total luas lahan terbakar yang disidik sekitar 35,75 hektare. Menurut Kabupaten Humas, Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Sunarto, dari 10 kasus yang ditangani, 9 kasus proses penyidikan, yang 1 kasus sudah naik ke tahap 1. Sementara untuk tersangka, dalam 10 perkara kebakaran lahan tersebut berjumlah 10 orang yang merupakan perorangan. Ada 10 kasus ya, ada 10 kasus yang semuanya adalah perorangan, tersebar di beberapa wilayah, tidak hanya di satu kores saja, di antaranya ada di Indra ada 2 kasus, kemudian di Pelalawan ada 1 kasus, yang paling banyak itu di Bengkalis ada 3 kasus, kemudian di Dumai 2 kasus, kemudian di Pelalawan, Kampar, dan Meranti masing-masing 1 kasus. Upaya hukum dilakukan saat gas gakum, guna memberikan efek jerak kepada pelaku, serta bentuk peringatan kepada masyarakat umum lainnya. Membuka lahan dihimbau tidak perlu dibakar, karena menyebabkan polusi udara, serta kerusakan lingkungan. Polda Riau menyampaikan pemerintah provinsi telah menyiapkan alat berat yang bisa dimanfaatkan, sehingga aktivitas pelanggaran hukum dapat diminimalisir.